selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau lebaran ke baby L selamat menikmati oke kali ini kita di lebaran ini kita mau silaturahmi dulu karena dari awal belum main-main nih ke pasangan yang luar biasa pasangan muda dan tentunya baru punya anak juga kita pengen lihat tapi dia tapi AC aja kok ini masih di luar ya kita masuk Assalamualaikum teman-teman cerita untung siapa yang tidak mengenal penyanyi dangdut yang sedang menjadi perbincangan para netizen mengenai tanggapannya tanggapan Lesti gak ada tanggapan apa-apa karena nanti akan banyak lagi tanggapan-tanggapan Lesti yang lain kasihan juga pak kali ini kita akan bersilaturahmi ke rumah Lesti dan Rizky Bilar sang suami nah selain itu kita akan membuka cerita mereka berdua nih teman-teman pasangan dari dua dunia hiburan yang berbeda pemain senetron dan penyanyi dangdut ini menikah di tahun 2021 mereka selalu mereka selalu menjadi pasangan favorit para netizen untuk dibahas dan kabarnya yang menjodohkan mereka itu para netizen sampai emak-emak ada yang meneror Bilar untuk memberikan kepastian waduh the power of emak-emak ya ada yang lucu lagi gak dulu ada yang sempet banyak ya ada yang mau gue bilang Bilar gue sering nonton youtube lo kalo sempet lo gak jadi nikah sama Lesti lo ganti kota gue ya Bilar lo ganti kota gue se Asia nih fans lo se Asia pokoknya video kali ini seru banget deh teman-teman kalo tanggapan teman-teman gimana nih sama pasangan ini komen di bawah ya dan jangan lupa support terus channel cerita untung subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya disini-sini kelewatan kamu sini duduknya tadi begitu di briefingnya jangan di bilang dong kita disini kamu disini udah kita jawab sendiri udah kamu apa kabar close the door beda dong jadi Lesti kabar kamu baik sekarang ini program orang waalaikumsalam walaikumsalam pak maaf pak orangnya disini pak ini 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 ngapain disini bapak ngapain dirumah saya pak ini berumur bapak ya pak bapak ngapain dirumah saya walaikumsalam 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 waduh waduh repot-repot gak gak repot kok karena ada tuh udah muap kita datang langsung muap waduh masya Allah oh ketuker duduknya ketuker duduknya nih keluarannya tuker oh berarti saya disini oh ya masya Allah bangun loh dia BBL nya oh tau karena mau syuting dia tau langsung bangun tadi padahal tidur loh dia bang hari apa kabar sehat ya baik 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 tadi saya mam udah lama tadi disini udah lama ya tadi sempet saya lihat tadi main pass juga tadi enggak tadi saya lagi lewat nih pak tiba-tiba pintu ada yang terbuka kita masuk aja pak menjaga rumah enggak ada nah nangis di dekat bapak ini nangis kan bukan karena tadi dia tau ada orang tiba-tiba masuk aja dalam rumah nangis ngantuk dia enggak terima kayaknya nih enggak terima enggak terima kayaknya enggak terima kayaknya dia cuara sama ibunya enggak apa sih bu ini bapak ini disini bu enggak ada lagi bu aduh Masya Allah sebelumnya gimana apa kabar baik alhamdulillah gimana bulan puasa ya berpuasa berpuasa bagaimana tangkapan Lesti terkait tangkapan Lesti tangkapan Lesti enggak ada tangkapan apa-apa karena nanti akan banyak lagi tangkapan-tangkapan Lesti yang lain kasihan juga pak bener dong apa-apa dia harus jadi sekarang tuh banyak ngurusin urusan-urusan orang lain gitu bener apa aja ditanyain ke Lesti iya putin gitu-gitu semua harus Lesti iya pakar sekali pakar ya soalnya makanya sebenernya ngomongin tangkapan Lesti dulu deh sungguh mana-mana itu awal dari mana sih iya saya aja tidak tahu itu sebenarnya dia enggak tahu gue yang masih tahu bang gue yang masih tahu gara-gara gue kadang-kadang kan gue apa ya ngeliat account-account lucu follow-follow account-account lucu kadang-kadang saya lihat komen nah komen itu tangkapan Lesti begini begini tangkapan Lesti eh tangkapan Lesti gimana dong gitu gue penasaran gue cari tahu ternyata awal mulanya itu karena media media sering bikin tagline apapun beritanya begini tangkapan Lesti begini tangkapan Lesti gitu jadi meme jadi lucu-lucuan buat orang twitter padahal enggak ngomong padahal enggak 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 pernah punya tanggapan pernah pernah kamu kan diwancarakan pernah kan kak Lesti gimana dong tangkapannya terkait ini ya tapi ya udah selawat-selawat gitu pox pop pox pop pox pop tapi kamu mungkin ada bilang gini tangkapan Lesti ada enggak gitu enggak enggak ada jadi bagaimana kalau itu perkembangan antara Putin sama apa maka juga ikutan itu gara-gara nya gimana tangkapan Lesti gimana terus sampai ketandang di instagram mau nanya apa nih bencana kata Lesti Putin mau ngeluarin signal terbaru ya itu patin 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 itu nama ikan ikan patil itu ikan patin ikan patin pak kalau kita pelajatin sampai kemana-mana ada patin pak soalnya arahnya udah kemana pak ini kita seneng banget ya bisa kesini karena memang pasangan ini memang luar biasa banget terus juga mereka juga viral selalu kalian tuh dari pertama kali ketemu kayaknya ya sampai sekarang Alhamdulillah ada babang L juga ini pasangan pandemi soalnya ini jadi gini awal pandemi 2020 gue belum yakin udah kenal belum yakin gue yakin lu belum kenal kedua awal 2020 belum kalian pertama kali ketemu tuh dimana sih ketemu itu di OMS dipertemukan gara-gara gara-gara viral terus ada itu gue dianggap sad boy karena ceritanya dia ditinggal nikah Lasty pun begitu udah tau Kak Arya dimoment itu jadi masing-masing tuh dulu ada storynya misalnya nikah semua kan iya dan lu di sandingin sama Midi awalnya kan jadi perjodoh netizen lah awalnya bercandaan awalnya iya perjodoh netizen netizen menjodohkan ayo dong ketemu dong ini sad boy sad girl gitu cocok nih cocok nih awalnya memang mereka pengen di setting ketemu aja gitu ke bercandaan aja ya? iya bercanda pada komen, pada komen ke Igi Indusiar oh jadi diseriusin banget, mau mensin-mensin gue bang kak ini dong ketemu dong sama Lestik ke Jorah, dia baru jadi tinggal nikah juga loh sama loh nasib kalian sama nasib kalian nah ini bagaimana tangkapan Lestik ke Jorah? aduh, tapi emang bener jadi waktu itu dia kan yaudah memang sebenernya gak ditinggal nikah juga kita berdua cuman mereka aja yang punya personal disenggiri ya biar ramai thumbnailnya kan itu biasanya tuh klik baiknya kan jadi digelarin set boy set girl nah tapi pertama kali kalian akhirnya ketemu emang kamu gak ditinggal nikah? dia gak ditinggal nikah sih gak cuman kebetulan memang udah berhubungan sama beberapa tahun udah lama Kak Ari lebih tahu jangan suatu dijelasin oh iya, tolong jelasin sekarang orangnya tahu gitu tapi kan hubungan kalian emang kita tahu di dalam udah pernah pacaran itu ya intinya boleh sekarang nih jelasin kari saya siap untuk mendengarkan jadi saat itu memang kan masing-masing di story yang lamanya pada menikah saat itu kebetulan pandemi semua sih pandemi semua kan pandemi ya pandemi ya dan deketan kan Kak Dinda satu minggu minggu ini Kak Dinda minggu depannya teman diri persis minggu dan itu semuanya berlangsung di hari Jumat hari Jumat itu udah rahsia Allah lah oh jadi emang ketemu kita pun di hari Jumat hari Jumat juga oh minggu depannya lagi iya iya jadi masing-masing nikah Jumat 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 depannya kalian ketemu betul oh bisa gitu ya nah terus nah ini akhirnya kalian ketemu tuh gimana gitu kan ini kan karena di jodohin waktu pertama kali dijodohin belum pernah ketemu Bilar kan belum pernah oh belum pandangannya gimana apa tangkapan Lesti mengenai Bilar belum kenal orangnya gimana pasti keren lah ganteng pasti dia udah memahami bahwa wah yang ditanya yang pantas menjadi pemimpin Bapak El Bapak gimana dulu jawab hehehe 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 jujur dulu gimana tanggapan ini ya gimana ya namanya baru orang baru ketemu terus memang sebelum di ketemu ya sebelum ketemu kan jodohin nih orangnya begini kan udah banyak yang ini masih kepo dong kepo dong kepo gak kamu notice tuh pas itu tapi gak diliat yaudah yang heboh tuh temen-temen dede tim satu tim itu gitu jujur kepo gak kepo gak gak beneran gak dia gak kepo sih cuman langsung masuk wallpaper foto gue di google jadi kata kata abang dede tuh dia mau gak tuh ketemu kaleb sama Rizky Bilar eh Rizky Biliar katanya jadi tinggal nikah jadi tinggal nikah juga katanya pasti seru kayaknya anaknya seru kok gitu kalau gak mau dia kan emang gak apa ya mau takut-takut gitu kalau mau kaleb-kaleb kan terus alhamdulillah ini kenapa berani kaleb mau gak mau mau gak mau ya Indosiar hasil kaleb deh hasil kaleb Indosiar tuh ini apa ya nyuruh kita untuk ngisi di acara OMS acara Om Tukul nah awalnya dia gak mau kenapa? karena ini pasti dibahas soal masa lalu kan gak maaf ya enggak dia nanti takutnya dibahas itu itu mulu tapi kan dia harus tetap karena dia dibawah naungannya manajemen mereka terus akhirnya yaudahlah mau gak mau eh ternyata ketemu kayak gitu itu tau gak kalau emang mau dipertemuin saat itu? eh taunya udah enggak kalau dia taunya pas hari itu pas di on the spot gitu iya tapi kepengen gak sih sebenarnya awalnya di jodoh nama Bilang? ya enggak kan gak tahu sebenarnya yang bener sebelumnya kak iya sebelumnya dia gak tahu gak tahu kakak orang gua aja jujur gua dealingnya itu bang hari itu juga ya bukan hamilnya satu lagi malah tiga jam sebelum on air tiga jam sebelum on air tiga jam sebelum tapping live delay oh pas mau diketemuin nah sebelum ketemu dulu gua sempet gak mau bang saat itu sama-sama gak mau sama-sama gak mau kita sebenarnya gua juga gak mau karena apa ya gua kan waktu itu dibawa naungan salah satu PH yang mana PH ini memang mengharamkan lah gitu talent-talentnya untuk para wiri di talk show gitu dia pengen eksklusif di yaudah lo main seraton di sinetron aja gitu nah saat itu aduh gua boleh gak ya gitu akhirnya gak izin gua coba gua dealing tiga jam sebelumnya udah gua dateng akhirnya gua dealing gua dateng di acara itu dan kita pun gak ada ngobrol-ngobrol di backstage bang ketemunya di stage ketemu gak? ketemu gak? ya ketemunya on the spot di stage pas lagi shooting nyambung bercandanya udah on cam dia di segmen awal gua masuk segmen tiga kelar segmen dua gua dipanggil untuk stage itu lah pertama kan disitu dong ngobrol pertama itu kan ceng-cengan gua doang halo Bilar halo chesty terus gua bilang gua ledekin cia ditinggal nikah gua bilang terus diledekin sama dia balik cia sama itu percakapan gua pertama-pertama saya liat gua masih inget iaiiii tapi awalnya dulu pasti jodohin sama orang pasti tau dong maksudnya iya Yahoo masuk tapi gua ga kepoin setelah itu gimana? ada perasaan suka gak di awal tuh? Abis alaman gitu. Belom. Tapi udah langsung tuker-tukeran WA dong. Paling-paling kagum sih ada paling. Tukeran WA ya? Tuker WA gitu langsung saat itu. Dede dulu nanya, kakak, kakak ada Youtube gak? Yaudah ayo collab yuk. Dede bilang gitu. Yaudah boleh minta nomor, ah hubungin ke siapa kata kakak. Langsung aja ke Dede. Terus akhirnya tukeran Whatsapp. Jadi collab? Collab kita. Oh jadi collab. Bukan pak, itu collab yang jauh. Collab YouTube. Terus akhirnya setelah pertemuan itu intens tuh. Maksudnya Whatsappan, sering ketemu. Whatsappan sih iya, Whatsappan iya. Terus ya sering ketemu tapi kita ketemu jarang, kita off-camp lho ketemunya. Sering malah, sering jalan. Kenapa fans pada penasaran kan, greget lah gitu. Ya orang beneran apa enggak ya? Kita jalanin tuh pas lagi, pas ada cidukan doang. Cidukan tuh istilahnya kalo lagi ada tim, story-in dari belakang. Atau ada orang yang story-in. Oh iya. Padahal kita sering jalan saat itu iya. Sering ketemu lah. Dari abis collab tuh syuting video klip, terus abis itu sering kita sering banget ketemu. Ketemu. Nah berarti bisa dibilang kalian waktu ketemu pertama di acaranya Mas Tukul, abis itu emang udah mulai ada rasa suka. Gimana ya? Sebenernya Dede jujur kalo ditanya proses itu kapan tuh ya gak tau. Karena itu ngalir gitu aja loh. Jadi tiba-tiba Kakak nanya Dede target tikahnya umur berapa gitu-gitu. Padahal belum ada kemana-mana tiba-tiba nanya. Enggak ada. Terus Dede malah ngomong gini ya. Dede sebenernya masih banyak tanggung jawab Dede kayak belum puas gitu. Nyenengin orang tua gitu-gitu. Terus siapa bilang targetnya kasih sebenernya 28. Cuman ya tunggu aja katanya kalo memang kita jodoh. Allah ngasih yang terbaik. Maksudnya mempermudah urusannya Kakak gitu dalam hati. Kalo memang jodoh, toh pasti akan dibudahkan ada aja jalannya. Masa ngomong-ngomong kita nih? Iya. Berapa lama? Berapa lama sih kalian deketnya? Ngomong gitunya mah gak sampai tiga bulan. Ngomong gitunya mah pas jalan kedua kali kita. Pas jalan kedua kali ya. Jangan ngomong gila dulu. Enggak, udah dua bulanan gitu. Enggak kak, kan kita jalan ke... Lo kan jalan sekali sebulan kan? Dua bulan. Dua bulan. Benernya kayak dua kali pertemuan kedua ya? Iya. Iya bener. Kita ke Bandung gak? Oh tapi emang udah kalian maksudnya... Masih yang bercanda-bercanda gitu. Yaudah kalo memang serius dateng aja ke bapak. Ngomong ke bapak gitu. Besok ngomong gitunya. Pas beberapa hari kemudian shoot, eh apa sih kakak recording. Pulang dari recording nemuin orang tua dia dia ngomong. Oh bener-bener langsung serius gitu. Iya. Tapi ngomong apa kak waktu itu? Jadi dia juga gak tau ngomong apa? Iya. Gue cuman ngomong ke bokap. Ya ke bokap Dede, ke bapak Dede. Bapak jangan khawatir gitu. Saya rasa malesti bukan untuk main main. Saya serius kok. Cuman emang saya nabuk dulu pak ya. Sabar dulu bapak. Lagi saya serius. Tunggu ada waktunya nanti. Saya akan bawa orang tua saya untuk sini. Gak lama kok pak. Oh. Luar biasa. Pas dateng bawa apa? Pengajakin main PS juga. Gak waktu itu. Belum. Belum. Bawa stick doang sih. Makanya nyicil pak. Masnya belum punya. Makanya dia nyicil sticknya dulu ya bener. Tapi ini unik sebenernya. Gagai pertemunya unik. Prosesnya juga unik. Nah Bilar nih. Kapan menyadari kalau akhirnya lu kayaknya. Ada hati gitu. Mulai cinta sama Lesti itu mulai kapan? Pas ngapain? Pas apa? Cintanya sih pas udah nikah. Maksudnya lu yakin kalau dia bakal jadi istri lu gitu? Oke. Berlalu dari kegaguman lalu. Ya pasti kan. Ini kan semua perjalanan sharingnya dengan proses ya. Kebetulan kita satu program juga saat itu bang. Satu program di Tasbih ya. Yang mana. Karena dari situ lah. Berlalu dari intensitas ketemu yang terlalu sering. Yang lumayan sering. Akhirnya. Gue sedikit-sedikit mulai menyelamin. Nih karakter anak ini. Gue pelajari. Sekaligus. Dari saat mempelajari itu. Disitulah gue mulai. Tumbuh lah. Benih-benih. Rasa. Tertarik gitu. Makin. Dari tertarik itu lu. Memperanikan diri itu. Makin. Dan salah satu yang buat gue. Awalnya. Berlalu dari respect dulu ya. Ketika. Gue jalan sama dia. Bareng sama orang tua gue. Nah. Gue melihat. Dia memperlakukan orang tua gue tuh. Dengan sangat baik. Gitu. Gue kan. Gue kan anaknya yang. Dekat. Termasuk dekat yang sama. Orang tua. Apalagi ibu ya. Dan dari dulu pun. Gue selalu. Gue pengen. Gue pengen. Harapannya. Dapat istri yang. Tidak hanya mencintai gue. Namun juga mencintai keluarga gue. Tapi kalian juga. Termasuk yang. Berterima kasih juga gak sih. Dengan netizen gitu ya. Di luar sana tuh. Kan banyak banget. Yang ngedoain kalian. Buat jadi. Terus ternyata. Alhamdulillah jadi gitu. Dan dimudahkan rezekinya. Dimudahkan. Jodoh dimudahkan. Gak beres gitu kan. Iya makanya nih. Semua apa ya. Dulu bahkan. Sempet ada. Slogan lucu. Unik ya. Dibilang. Lesti Bilar itu. Percintaan milik negara. Katanya. Soalnya semua warganya. Ikut campur ya. Bener bener bener. Jadi pajak lo domol ke negara deh. Maka. Saking mereka. Merasa percintaan ini. Milik mereka. Gue kan saat itu. Setiap ditanya. Wartawan. Gue bilang. Oh yaudah. Kita. Dengan siapa pun berjodohnya. Ya doain aja. Terus. Tanya hubungan kamu sama Malaysia. Bagaimana? Ya kita masih berteman baik. Mereka malah sama gue. Di omel-omelan. Gue sama emak-emak. Pasukan emak-emak Barbara. Ras terkuat di Bumbi. Ibu-ibu semua. Di DM gue. Eh Bilar. Kamu tuh ya. Ini dong. Kasih kepasnya dong sama anak orang. Masa. Udah deket. Gak mau dinikahin. Lah orang gue baru dua belah diketemu. Ibu. 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 Jadi ibu-ibu. Emang ibu-ibu tuh di rumah ya. Ada apa sedikit gitu ya. Itu orang terkuat di Bumbi loh ibu-ibu. Ya Allah. Gue dimensin. Rami banget. Eh Bilar. Gue tadi nonton wawancara lu ya. Lu bilang pake temenan lagi. Temenan. Jujur aja kenapa sih Bilar. Gue kan berdoa. Kan kita memang. Kita berusaha. Semua kan Tuhan yang menentukan Allah. Yang menentukan Allah. Makanya kan ngomongnya begitu. Kasih kepastian. Bilang mau nikah kek. Gitu kek. Biar emak-emak ini gak was-was. Gitu kek. Merasa dia. Emaknya Lesti kali ya. Ini bener-bener. Jadi. Dia lebih wawas daripada emaknya Lesti ya. Iya. Sementara orang tua dia di. Cua gajeng. Emang gitu bang. Maka yang berinternet negara. Mungkin dikepoin kali ya. Instagramnya Lesti. Ini bawa. Nih diajak kemana nih. Diajak kemana nih. Gue di booster dong. Gue di booster bang. Itu dorongan dari orang. Tapi. Gue kan. Setelah itu publishnya justru malah. 6 bulan. Gue tahan-tan aja. Setelah ini ya. Gue tahan-tanin bang. Setelah kakak datang ke rumah. Iya. Padahal. Pas dia ngomel-ngomel itu. Pas DM-in sini tuh. Gue udah ke rumah orang tuanya Lesti. Udah minta. Sebenernya udah nge-seri. Cuma enggak. Enggak gue publikasiin. Enggak gue publikasiin. Itu. Itu. Ini mama nih. Jangan-jangan ada di saat. Nonton kita. Salah satu yang nge-DM. Buki yang bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi yang nge-DM. Itu udah gitu yang baca nih. Tuhan gue. Gara-gara gue. Itu kan. Bener kan. Ini gara-gara gue. Pernah DM-nya lu bilar ya. Gimana perasaan bilar saat itu ya. Alhamdulillah. Sampai bilar macem-macem bikin nih. Kan percintanya bilar. Banyak negara. Di depan rumah lu. Hati-hati. Amat centong. Semua di depan. Bilar. Keluar. Begitu. Emang gitu. Tapi. Lampat lawan gue mulai menyadari bahwa. Oh gini. Memang. Yaudah beginilah. Fans kita memang. Apa. Memang beginilah cara berpikir. Ini lah bentuk kasih sayang yang mereka lakukan. Saking terlalu sayang. Saking terlalu sayangnya. Gitu. Dan kadang-kadang gue berpikir gini. Oh. Mungkin kadang-kadang. Mereka memposisikan diri mereka. Sebagai Lesti. Makanya kadang di suatu momen. Ketika. Apa. Kita lagi syuting nih. Lagi syuting. Live. Misalkan. Indosiar gitu kan. Nah. Lesti kan. Ceritanya di gaming-gamingnya. Deket sama. Peserta lain. Gue cemburu. Gue cemburu. Nah. Itu mama seneng banget tuh. Kalau gue cemburu sama Lesti. Dia seneng banget. Tapi kalau gue. Cemburu. Ngeliat. Cemburu aja. Bilal. Langsung DM. Bilal. Tadi gue ngeliat. Mata lo kok ngelirinya. Begitu banget sama cewe ini. Tapi kalau gue cemburu. Ih. Udah cemburu. Jadi kesannya kayak gemes. Kesannya seolah-olah mereka di posisi Lesti. Sementara dirinya. Cicin aja. Berarti. Sementara mereka tuh seperti pacar gue bang. Jadi kalau dicemburuin seneng. Kalau. Kalau gue deket sama. Alang lain. Ngeliat. Ngemandang orang lain aja. Mereka cemburu gitu. Oh jadi posisioning nih emak-emak. Itu. Kameranya tuh di Lesti. Iya. Ini ya. Ini ya. Di Lesti. Tadi point of view nya dia tuh. Matanya Lesti. Oh. Mata lo lar. Mata lo lar. Padahal anaknya biasa aja. Termasuk sekarang. Hati-hati nih. Berarti ya. Berarti emang terjaga. Dede yang aman ya dek. Karena kalau misalnya. Bilar mau macem-macem. Kakak mau macem-macem. Aman. Banyak yang serbudian dah. Tuh. Dede jangan coba-coba ya. Orang sekarang kan kamera dimana-mana kan. Tapi orang tuanya. Dede gimana pas waktu ketemu sama. Bilar. Justru yang membuat Dede. Wah kayaknya emang dia judul Dede deh. Pas. Pas waktu itu Dede kalau gak salah. Pas Dede ulang tahun. Reaksi dari mama. Yang bikin Dede seneng banget. Masya Allah. Bahwa mama ini seneng banget gitu. Ngeliat Dede ketemu sama kakak itu. Gimana mama? Enggak. Jadi beda. Karena kan. Masa senengnya gimana? Dede tuh. Mayoritas temen-temennya. Gini. Gini seneng. Oh itu lah remaja banget ya. Jadi ada beberapa temen Dede kan pasiskan. Kan seumuran ya. Jadi tau ya. Ada. Ada. Dih gak banget. Buka umur. Enggak. Gue gak. Oh remaja banget ya. Oh keinget anak ya. Anak udah remaja ya. Iya. Saya keinget. Kalau respon sebagai seusia mamanya Lesti. Oh begitu. Oh iya iya. Tau ya. Tau ya. Dede kan selalu bawa temen cowok tuh ke rumah gitu. Supaya tau siapa aja temen-temen Dede. Salah satu yang. Dede tuh ngeliat ngenilai mamah tuh ya ke kakak. Positif. Mungkin. Di. Ini dong. Karantina dong. Ihh. Gak disweb. Jadi kemas ketemu orang tua positif. Ya Allah. Gila. Ketemu mertua positif. Ini suaman? Enggak dong. Responnya positif. Respon. Respon. Bilang dong. Sekarang agak sulit ya. Positif apa itu. Tespek apa itu kan. Iya. Aduh. Oh tapi. Bener-bener langsung seneng gitu. Apalagi kan pas Bilar juga. Bilar mau share jelas segala macem. Berarti emang. Kalian tuh bukan cuma direstui oleh negara ini. Iya. Semua warga negara. Tapi orang tua juga semua pada restu. Nah. Terus ini kan juga sempet perdebatan juga nih. Akhirnya kan kalian menikah gitu. Kan ada yang bilang pas nikah. Yang acara besar gitu kan. Mereka pada hari buat tuh. Ternyata kalian udah nikah duluan gitu. Nah itu seperti apa sih? Ya sebenernya kan itu. Kita udah dilepon traka. Sama TV. Oh. Sama TV. Dan menurut saya sih. Menurut gue. Aku sih wajar-wajar aja. Ketika kita. Melakukan seremonial. Pesta. Kayak misalkan. Ngondomanku gitu ya. Oh ya lamaran. Ya lamaran. Kita kan lamaran ada. Lamaran yang secara hitam. Yang sakralnya kita ya keluarga. Namun kan kita juga pengen. Lamaran itu didatangi oleh temen-temen. Partner. Tekan kerja. Sekiranya macam. Nah itulah proses seremonial. Kadang-kadang orang bilang. Kok akadnya dua kali. Ya. Banyak yang akad dua kali. Kasus yang nikah. Sihir itu banyak. Lalu mungkin. Gue memaklumi ya kak ya. Aku memaklumi. Karena mungkin saat itu kita lagi jadi pesat serotan. Iya. Gitu. Banyak juga yang begitu. Nikah agama dulu. Lalu nikah secara kawa. Termasuk. Yang menikahkan kita. Abah Suki. Abah Suki yang menikahkan kita itu anaknya. Nikah agama dulu. Baru nikah kawa. Supaya priwek. Dan banyak orang saat itu. Gitu-gitunya tuh udah sah ya. Karena menurut aku banyak orang saat itu. Yang masih. Menurutku awam ya. Menganggap nikah siri itu nikah yang tabu gitu. Padahal sebenarnya. Itu sah. Itu sah. Kemarin abis ada nikahin temen juga. Akatin siri juga gitu. Belum resepsi gitu. Gak perlu. Maksudnya itu kan next ya. Yang penting sah dulu kan gitu. Nah sebenarnya kan itu kita lakukan. Atas saran orang tua juga. Dan kemauan kita juga sih. Kita sebenarnya udah. Udah pengen dari dulu bang. Sebenarnya. Dari empat bulan ketemu. Kita udah pengen nikah agama dulu. Aku. Gue udah bilang sama Lesti. Sayang kita. Eh sayang. Lu ngapain itu? Sayang ya? Udah sayang. Udah sayang belum waktu itu sama? Udah sayang belum? Udah sayang belum? Udah sayang. Udah sayang belum? Kaka tuh ngajak dede nikah tuh. Jauh sebelum empat bulan. Jadi panggilannya saya ngapak dede. Jadi malah sebelum empat bulan? Jadi. Sebelum. Masih awal ketemu banget itu. Pas program tasbih. Oh. Oh. Jadi karena kan waktu itu gue nabung bang. Gue juga mikirin gue laki. Laki. Oh. Laki gue harus persiapin banyak hal. Mental. Materi. Segala macem. Harus gue siapin untuk istri gue. Kenapa dia punya anak. Nah saat itu. Ya kan gue lagi merintis. Lagi merintis 9-9. Terus gue bilang sama dia. Kita kan udah makin deket nih. Gimana kalau kita nikah agama dulu. Saat itu. Gue udah ngomong juga ngomong bapak sebenernya. Bapak Dedede. Cuma Bapak Dedede. Belum. Melihat gue. Apa ya. Kita belum ada persiapan apa-apa nih. Terus. Belum ada hal yang bisa gue tunjukkan bahwa. Gue serius nih. Gitu. Gitu. Ketika. Lamaran di bulan 12. Sekitar di bulan 12. Kita. Lamaran serik khidmat ya. Lamaran orang tua gue minta. Pada orang tuanya Dedede. Itu gue udah ngutus untuk nikah di bulan 7 waktu itu. Sesuai dengan pertemuan. Pertemuan tepat setahun kita. Hmm. Gitu. Nah karena makin deket makin deket. Kan kita udah bersiapan nih. Gue udah DP gedung. Segala macem. Nah. Bapak yang ngeliat itu. Wah nih anak udah serius nih. Udah pasti nikah nih. Gak mungkin kabur. Sembilar nih. Gitu. Terus. Bapak nyaranin. Yaudah nak. Kan kamu sempet minta nikah siri. Nikah agama. Yaudah Bapak mengizinkan sekarang. Kamu nikah agama aja. Biar kalian nanti aman. Ketemu-temu sama vendor. Vendor gedung. Terus waktu prewet. Biar aman. Udah halal gitu ya. Udah halal gitu. Gitu lah. Ngomong ke Abah Suki. Ya udah Abah Suki setuju. Karena memang dari awal Abah Suki yang mendorong kami. Untuk melakukan nikah agama. Nah sebenernya. Dari pada fitnah ya. Dari pada fitnah ya. Dari pada fitnah temen-temen semua. Tapi emang. Karena temen-temen. Bilar sama Lesti ini kan. Kenapa deh. Netizen itu merasa di. Mempertemukan ya. Kayaknya mereka tuh miliknya mereka gitu. Bilar sama dede tuh miliknya mereka. Jadi. Semuanya harus yang udah terlapor. Harus yang udah dilaporin. Tapi kalian sendiri nih. Sebenernya. Apa sih yang kalian rasain gitu kan. Karena kalau kita lihat kan. Memang semua tuh punya kekuatan. Ada yang lucu lagi gak. Dulu. Ada yang sempet. Banyak ya. Ada yang gue bilang. Bilar. Gue sering nih nonton Youtube lo. Kalau sempet lo gak jadi. Nikah sama Lesti. Lo ganti kota gue ya Bilar. Lo ganti kota gue se Asia nih. Fans lo se Asia. Waduh. Waduh. Perhitungan. Gimana sih? Lu nonton perhitungan. Udah bikin bond dia nih. Jaga aja nih. Jaga aja ya. Ngapa-ngapain. Lesti keluar nih. Langsung keluarin voice ya. Bener. Bener. Tapi ya kayak gini juga. Itu kan sebuah anikmat ya. Banyak yang mencintai gitu. Tapi yang hujan itu datangnya. Biasanya ada becekannya juga. Betul. Ada yang mencintai. Ada juga. Pasti diantar lovers. Ada juga haters. Itu hal yang. Biasa. Lumerah dan biasa. Dan setelah hujan akan ada datang pelangi. Nah. Abis itu ada pelangi juga. Tapi lu pelangi juga ya. Di bola matamu. Gitu lah. Jangan menurut. Bapak kayaknya. Polang. Katanya ketauan. Ya memang. Kalau gue jaman. Kalau gue emang tipe-tipe yang aku. Pasti kakakakakaskara. God. Kok bisa. Bisa ngomong raton bagaskara sih. Iya pasti itu kan. Kenapa dulu dia emang dibilang mirip. Kalau mirip. Waktu segini rambutnya kan. Tapi kamu segini. Menjemput impian. Kau dan aku. Jadi. Satu. Negeri laut biru. Tapi. Sejak nikah. Ada nggak sifat yang. Akhirnya baru tahu. Bener. Kan awal-awal kan kalian. Lumayan deketnya cepet ya. Tahunya di sosmed awalnya. Terus deket doang. Pas nikah kan banyak yang baru nih. Apa dari bilar dulu deh. Apa dari bilar masih Lesti. Iya kamu. Oh. Ini malah nyumin mic. Belum waktu nyanyanya. Abis bulet banget sih ini. Gemes gitu. Ya. Pernyata kita ngeliatin aja. Dia nyambah itu sebenernya deg-degan emang. Dikiranya kan gue bakal ngomong. Iya. Iya. Nggak ngomong apa. Pak RT. Pak RT. Pak RT dimba aja Pak RT. Tadi. Nge-chose lagi. Aduh. Pak RT dimba. Pak RT dimba aja. Pak RT dimba aja. Tidak apa-apa. Iya 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 Pak. Saya maaf 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 saya. Iya tadi saya ngomong. Iya iya. Kakak apa ya, karena emang dari awal kita tuh apa adanya ya, jadi sama aja. Gak ada yang kaget-kaget itu? Gak ada, artinya memang dede begitu memutuskan untuk, okelah yaudah dede mau nikah sama kakak gitu. Kerjanya main game mulu segalanya cuy. Udah tau dari awal, mandinya lama, di kamar mandi lama. Enak aja yang main game mulu, gimana gue bisa cari duit gitu. Misalnya gini, misalnya lu susah, lu juga gak ngomong ke Lesti. Misalnya lu susah gitu. Emang gue ngomong bang. Emang gue ngomong. Di awal udah kamu ngomong? Iya, kakak belum, kakak gak punya apa-apa. Saat gue dekat tuh gak punya apa-apa, orang rumah masih ngontrak. Semua tuh dicatain, gue bilang gue ngontrak, gue ini. Gue bilang saat itu, kakak akan nikahin kamu setelah kakak punya rumah ya, punya rumah punya kendaraan. Yang penting kita ada tempat bernaung lah gitu. Gue ngomong begitu, sebulan kemudian gue beli rumah. Masya Allah ya, doa tuh ya ucapan doa. Akhirnya kejadian ya udah gue bener-bener. Berarti emang kode masih harus nikahin. Gue mantepin. Nah bukan cuma itu, gue yang berawal dari niat, namun akhirnya terjadi. Contoh yang mahar, yang mahar itu kan sempat ada diskusi antara keluarga. Sebenarnya keluarga Lesti menyerahkan ke gue. Namun gue tanya balik, mau maharnya berapa? Bapak punya berapa? Lalu diwakilkan sama omnya. Jadi kamu berapa? Bilir aja berapa? Lalu saya menawarkan saat itu. Ke Cepos nyebut 1M. Uang aja gak ada. Pasti ngomong tuh uang gak ada. Iya. Uang berapa paling tabungan gue bang? Gak ada. Maksudnya nyebut segini kan, 1M. Karena belum ada uangnya berarti nanti 2 tahun lah paling gitu gak tau. Gak tau langsung dapet? Langsung dapet. Ya kan gue ngomong itu di lamaran di bulan 12 ya. Bulan 1 lah gue dapet bulan 1 akhir atau bulan 2 awal. Langsung buat mahar tuh? Iya langsung dapet. Langsung begitu dapet langsung gue simpen bang. Gue simpen gue deposit. Eh gue apa gue save lah. Gue save money lah. Ya udah gue siapin. Ini untuk mahar. Gue sentuh-sentuh sama sekali. Oh berarti emang niatnya pas punya buat mahar nih. Buat mahar nih. Buat mahar. Gitu. Dan bang Wel banget nanya. Nah. Kamu mau berapa maharnya? Ih. Iya. Nanya-nanya gue dulu. Iya. Ayo sayang. Gue bilang gitu. Wanita yang paling baik itu adalah wanita yang memurahkan maharnya. Lah kalo bisa tuh. Eh kalo murahkan maharnya kan udah. Karena dia sendiri. Karena gue berpikir bahwa. Memang wanita yang baik itu adalah wanita yang memurahkan maharnya. Tapi wanita. Lelaki yang baik itu lelaki yang bisa memurahkan maharnya. Wah. Masya Allah. Dan terjadi ya. Keren. Karena dedenya gak minta kan. Ya udah seikhlas seridonya kakak aja. Dan bertempatan lagi. Bertempatan. Ketawa lagi pas dia menyomong gitu. Dan uniknya bertempatan. Saat itu kan gue merasa bahwa. Biasa aja kalo ngasih angkanya satu bulat begitu. Akhirnya gue kepikiran. Gue coba itu-itu. Kalkulasiin pake dolar. Ternyata. Dolar itu 73 ribu. 70. 732 ya. Lupa. Eh 724. 70 ribu. Nah itu sesuai dengan bulan ketemu kita. Sama tanggal ketemuan kita. Oh itu gak disengaja. Enggak. Iya aku cari tau. Aku cocok-cocokin. Kalo di convert ke dolar. Angkanya sesuai gak? Ternyata sesuai. Pas persis gitu. 7. Berarti Juli. 24 Juli. 723 Sari. Ya bulan 7 tanggal 23. 23 Juli. 23 Juli. Oh jadi kalian ketemu tanggal 23 Juli. Tanggal 23 Juli. 23 menjelang 24. 23 menjelang 24. Malam-malam acaranya. 2020. 2020. Nikah. 2021. Bulan. Nika 2021. Bulan. Kalau yang. Yang KUA nya 19. 19. Harusnya maunya 23. 24. Abis dari ketemu ke nikah tuh deket dong. Maksudnya. Eh bulan apa? Setahun ya? Gak sampai setahun dong. Gimana kalau hitung agama kita. Lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Kalau nikah KUA nya kan 19 Agustus. 2021. Nikah. Berarti ketemu Juli. Agustus. Eh gimana sih? Oh tahunnya beda. 2020. Tahunnya. Karena kita ketemu di akhir kak. Bulan 7. Bulan 7. Eh kita ketemu bulan 7 ya? Bulan 7 tanggal 24. Oh 24 2020. Iya. Terus nikah Agustus. Nikahnya tahun depan. Tadinya kita pengen di tahun. Di tanggal yang sama. Tapi karena pandemi. Pandemi gak bisa. Oh iya. Terus Lestini. Menurut gue yang. Apa ya. Yang si Pak kita ketemuin itu di awal. Lebih manja. Lebih manja. Dia dulu gak. Ketika deket gak semanja. Ketika sekarang. Sekarang manja. Terus suka ngigu tidur. Hah? Suka ngigu. Ngigu apaan? Ketau sendiri. Nyingger sendiri. Terus gue sengan. Gue tanyakan. Sayang. Lucu yang mau ngeseng. Dia kenjauh dong. Dia kenjauh dong. Koceng. Mungkin dia emang bahagia gitu loh. Dan gak sadar aja dia happy. Kadang-kadang kok. Enggak. Aduh malam. Oh mau nyusu dulu kali. Bosen. Jadi kalau lagi ngigu. Ternyata ketibaan kakek. Iya. Dia kalau ketibaan. Kalau yang bentuknya. Bikin sakit dia. Dia nangis. Nangisnya di mimpi? Nangisnya di mimpi. Nangisnya di mimpi. Terus pernah. Satu waktu. Kita lagi di mobil. Dia lagi tidur di pangkon gue. Gue lagi main handphone. Jatuh. Aduh. Aduh. Sayang. Sayang. Maaf ya. Ah kak. Awas. Jangan. Dia ngomong sama gue saat itu. Handphone nya jangan. Jangan deket dia. Taruh kesana. Nanti gue tau. Nih anak sadar. Oh ya udah maaf ya. Gue minta maaf. Oh itu sadar. Sadar. Gue tau dia sadar. Bangun dong dia. Bangun dia. Sudah cerita. Sayang. Tadi dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi ketibaan handphone. Sakit banget. Jadi kan jog mobil kan segini doa. Terus kita tidur. Kok kok mimpi ya? Iya. Maka kamu kalo tidur tuh. Saya doa jangan mimpi. Gitu. Padahal ngesalah lu. Padahal ngesalah lu. Jadi kan kita tidur. Di mobil. Jog mobil belakang gitu kan. Tidur tuh kayak di kasurnya cekitu. Tiduran. Tiduran gitu miring. Gak tidur duduk gitu. Si kakak lagi dengerin cerama. Handphonenya disimpen di atas. Enggak lagi main handphone. Lagi main ya? Lagi main apa kakak taro ya? Oh kakak juga bobo. Kayaknya deh. Pokoknya dengerin cerama gak? Awalnya tuh pokoknya. Handphone nya di jok itu. Di atas banget. Jatuh dibanding dia. Kak. Handphone nya aduh sakit banget. Kira taro handphone disitu dong. Tindain gitu. Kirain sadar. Kira sadar dong. Begitu bangun. Dia malah mikir itu mimpi. Karena Dede ngantuk banget. Kita mau jalan kemana ya kak. Dede mau nyanyi kalau gak salah. Ngantuk banget. Dan saat ini juga Dede masih mikir. Oh iya meren mimpi. Gitu weh. Saat itu kejadiannya ya? Ya ampun. Gue dia ngomong begitu langsung gue bilang. Iya tadi memang mimpi itu. Gak dimarahin ya. Jadi ada satu hal yang baru tau. Maksudnya Lesti ini. Kalau tidur suka mimpi. Gitu. Lu soalnya kan gak. Gak pernah tau kapan Lesti tidur. Jadi gak tau. Nah kalau sekarang. Semua agenda-agenda. Udah tau semua. Bagaimana. Apa namanya setelah menikah. Apa kemudian merasa. Sesuai ekspektasi gue. Gitu. Atau. Kayaknya yang ini gue belum tau nih. Gimana setelah nikah. Harusnya sih pastinya ada ya. Karena memang Dede gak. Gak yang. Kalau dari kamu apa? Kalau kakak udah tau semua. Kalau Dede mah dari awal. Ya paling itu. Kita udah tau lah. Yang jalan-jalan kayak misal. Ngaret. Tapi sekarang udah. Lebih baik lah. Terus dulu. Bisa ngaret sejam misalnya. Sekarang berapa? Udah gak pernah ngaret. Sekarang 58 menit lah. Cuma reporting 2 menit. Doang loh. Lebih awal 2 menit gak apa-apa lah ya. Iya. Itu ngaret. Terus. Dulu kan gak pernah masak nih. Awal-awal nikah. Sekarang udah mulai rajin masaknya. Pas lagi konten. Awal nikah. Awal nikah. Awal nikah Dede masak. Disuruh. Sekali doang. Enggak pasti. Karena Dede hamil kan kita syuting waktu itu. Oh iya iya. Jadi Dede gak masak. Sekarang masak. Sekarang masak. Pas jadi masak. Pas konten. Bangun. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tapi asli emang bisa masak gak sih? Dede. Bisa. Nah terus. Bilar gimana? Ngerasain masakan istri. Oh. Perkembangannya pesat. Perkembangan ya? Perkembangan. Kayak kita main PS aja pake perkembangan. Tapi ya bener kan. Kening jujur gitu bang. Oh iya iya iya. Kalau gue sih prinsipnya. Katakanlah jujur walaupun pahit. Oh gitu. Ada kurang garam. Masih gue bilang. Saya gini. Supaya dia koreksikan. Tapi masakan apa yang paling enak? Tapi sekarang udah enak. Enak ya masakan dia. Kayak kemarin masak. Apa ya sayang? Apa? Kalau gue sempet masak. Telur. Iya telur. Sama ini semur. Semur ayam. Iya. Semur ayam. Semur ayam dia juga enak. Dia bentar lagi buka. Ini. Masakan. Masakan Lesti. Masakan Bunda Lesti ya? Masakan Lesti. Disingkat jadi males. Masakan Lesti. Males. Jadi orang Tugian. Nih makannya. Males. 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 Masakan Lesti. Masakan Lesti. Waduh. Ini kan kalian kemudian rezeki nih. Sepertinya bertubi-tubi ya. Maksudnya. Apalagi rezeki pertama tuh punya anak ya. Yang paling besarnya tuh punya anak. Nah ini gimana. Sempat juga kan di awal. Apa namanya. Lahiran juga gak sesuai dengan. Judit ya. Harusnya kan. Tanggal bulan. Dan harusnya bulan apa. Februari. Februari awal. Februari awal. Januari aksi. Tahun lalu berarti. Kita udah booking gitu. Udah booking. Di tanggal. Dua. Bulan dua. Oh udah ini rumah sakit ya. Udah rumah sakit. Nah terus itu gimana sih. Tahun ini ya. Tahun ini. Tahun ini harusnya. Nah terus gimana sih. Kok tiba-tiba harus dilahirkan lebih awal. Dede nya banyak tingkah. Dede tuh kecapean. Sering aktivitas. Masih tetep kerja terus ya. Kurang istirahat. Kerja terus syuting. Ketulki. Syuting ini syuting itu. Ketulki tuh hamil. Masih off air. Ya masih off air. Nah. Sebelum. Eh sorry. Di hari. Dua hari sebelum. Dede lahiran. Itu di Lesti. On air. Di acara TOC. Padahal gitu tuh udah. Acara TOC. Udah kontraksi. Udah kontraksi nge-flag. Lalu disaran ke dokter. Untuk. Rawat inap. Rawat inap. Rawat inap disana. Hanya. Hanya rawat inap. Sementara saat itu. Kita udah ada ini. Gue udah ada ini bang. Udah ada. Agenda. Agenda acara. Kayak. Udah ada kontak sebenernya. Ada baby shower. Acara baby shower. Dede ceritain tadi gak? Sama shooting video clip. Masih panjang gitu ya. Sebenernya. Udah di link. Orang kita belum beli apa-apa ya kak? Udah di link. Iya kita belum beli apa-apa. Udah di link bulan 1. Sebenernya itu. Di tanggal. Di tanggal ya. Acara lahiran. Sebenernya. Di acara lahiran itu. Sebenernya udah baby shower. Nah terus. Ternyata. Tuhan berkenak lain. Besoknya setelah. Lesti dirawat. Dokter ngomong sama gue. Dua. Bilar. Ini setelah dilakukan tindakan. Setelah dilakukan CTG. Off self. Seenggak macem. Lesti. Harus untuk pematang paru. Tiga kali. Loh itu kenapa dong ya. Ya karena bayinya itu. Udah kekurang. Udah kekurang oksigen di dalam. Gue gak ngerti lah ya. Terus salah satunya adalah. Lesti diminta untuk. Lahir hari ini. Gitu. Karena gak bisa. Gak bisa tahan lebih lama. Karena waktu itu. Kemungkinannya. Indikatornya sih. Satu. Di lesti kelelahan. Satu lagi memang. Asupan yang lesti makan. Itu ke anaknya bang. Makanya badannya kecil. Hmm. Makanya badannya kecil. Jadi habis juga gak gemuk. Agak. Gak gemuk. Lahiran aja kayak. Ke anak. Kayak gak habis lahiran ya. Oh. Gitu. Nah dokter pun udah bilang. Bilar ini ya. Kamu tantanganin. Ini. Seandainya nanti. Seandainya kan. Kalau anak yang dilahirkan. Gak sehat. Gak. Gak. Gak sesuai. Gak. Apa namanya. Istilahnya. Gak normal lah gitu. Istilahnya. Harus di inkubator. Gue udah tantangannya tuh. Kemungkinan. Sampai gue tanya dulu. Dok. Itu kalau di inkubator itu. Kalau di nicu. Hitung per hari. Apa hitung per total. Sampai selesai ya dok. Karena kalau per hari. Rumahin juga tuh. Dia hitungan ya. Gak kecerin dokternya. Gak kecerin dokternya. Gitu. Terus. Eh. Biasanya sih ini. Bilar sampai selesai. Bilar hitungannya. Oh gitu dok. Ya udah deh. Ya udah. Tapi mudah-mudahan. Gak sampai nicu dok ya. Biar kita bisa pulang. Bayinya gak kuning. Bayinya juga gak kuning. Bayinya gak kuning. Terus nangis. Timbangannya malah lebih dari. Dari apa. Pas di CTG. Sebelum operasi. Jadi. Tapsirannya 2,2. Tapsiran 2,2. Gak tahunya 3. 2,6. 2,6. 2,8. Lusut 2,6 besok. Oh iya. Lusut. Tapi gimana. Kalian kan. Istilahnya pasangan muda gitu ya. Baru nikah. Terus langsung dihadepin. Sama ini kan. Lumayan ujian ya. Mau punya anak. Tapi ternyata. Ya kalian tanpa persiapan gitu. Ya beli perlengkapan bayi aja belum. Terlengkapan bayi. Ya sama kalau. Jadwal bibi shower. Sama bibi shower ilang. Jadwal juga ilang. TV yang udah ngontrak. Ini gue mau bibi shower. Udah lahir. Bisa masukin dulu gak. Gitu kan. Kita mau bibi shower nih. Atau pakai bantel-bantelan. Bener. 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 Bener jadi bantel-bantelan loh. Kan gue ada syuting video juga kan. Yang seharusnya Lesti tuh lagi hamil. Masih hamil. Sudah enggak. Ya jadi anak udah lahir pakai bantel-bantelan. Oh gitu. Oh. Saking. Karena konsepnya memang harus Lesti hamil. Kan yang bikin video klubnya aku. Nah ini terus gimana nih. Ini kan bukan masalah baby shower nya. Bukan masalah waktunya gimana. Tapi kan ini adalah anak. Dan ini kan nyangkut nyawa semua ya. Antara nanti Lesti ataupun anaknya. Atau gimana kan kita gak pernah tahu. Itu yang aku pikirkan. Nah itu gimana kalian berdua. Apa penuh diskusi. Atau seperti apa. Atau emang udah serahin aja. Ya saat itu kita memang harus. Ya udah dok. Kalau memang ini demi kebaikan bersama. Ya udah. Kalau kita keluar hari ini. Besok sih. Besok akhirnya. Apapun tindakan yang disurut akan lakuin. Apapun tindakan yang disurut akan lakuin. Kita ngikut sama dokter lah. Karena kita tahu ya udah. Apa yang disayangkan dokter pasti itu yang terbaik. Besoknya itu masih. Dede tuh masih belum ngasih keputusan. Dede pengen. Karena Dede pengen normal kan. Setelah dicek lagi gak bisa tuh. Karena bayinya sungguh sang. Terus kelilit dua lilitan. Kalau dipaksain. Takutnya ada apa-apa di dalam kan. Ternyata alhamdulillah ya bang ya. Padahal Allah. Anak yang begitu-begitu lahir. Anaknya satu. Begitu keluar. Langsung nangis. Karena gue cuma memikirkan dua hal saat lahir bang. Begitu lahir. Anaknya langsung naik sekejar. Dan kedua. Susu yang dikeluarin ibunya harus keluar. Harus didapat anaknya. Karena mengandung kolestrum katanya. Itu yang bagus. Nah dua-duanya. Dapat semua. Dapat semua. Terjadi. Bayangin tuh. Anak lahir. Dia. Enggak pakai dia jari. Udah tahu caranya. Nenek. Ya nyusu gimana ya. Ada nggak yang ngetutorialnya dia. Nggak ada kan udah tahu. Belum nggak ada YouTube juga kan. Nggak ada YouTube kan. Di dalam perut nggak ada. Nggak bisa searching. Gitu. Kalau waktu ini nangis juga kenapa? Ya pastilah bang. Ya anak pertama ya. Gue sih nangis. Ya pastilah. Tidak. Lajanin ya. Lajanin juga. Kamu kan juga pengalamin. Iya. Karena kan. Bener ya. Laki-laki tuh kalau nangis. Berarti memang nangis itu nangis yang paling tulus. Kakak tuh nangis waktu itu pertama kali kakak nangis itu. Pas kakak ngungkapin perasaan. Tadi gue nggak cerita. Kata nggak pake ngungkapin perasaan tadi. Udah lewatnya ceritanya. Ya nggak pake ngungkapin perasaan. Dari kata men. Mengalir aja gitu nggak pake ngungkapin perasaan. Nungkapin. Nungkapin. Secakang ngungkapin. Nangis. Pokoknya nangis. Nangis bersyukur gitu. Nah kedua. Dede pas lahiran. Oh iya. Dede nangis nggak waktu? Oh nangis ya. Pasti ya. Terus gimana rasanya? Nggak. Kamu nggak nangis. Ya pas lagi lahiran kan. Karena kan setelah sadar saat itu Nangis, air mata mada Kok gak ada di videonya? Kan muka kakak Diulang, diulang Karena pokoknya pas begitu masuk ruang operasi tuh Ya Dede tegang lah gitu Ya ini hidup dan mati Dede lah gitu Ih Dede bilang Bayangin aja begitu disuntik Apa? Suntik Karena seksi Nanti langsung kesemutan Nanti kalau pas kesemutan bilang ya Udah kesemutan kaki Dede gak bisa digerakin Terus kan Kayak tegang ya Maksudnya Kalau Allah bergendaknya Dede gak bisa hidup lagi nih segini gitu ya Beneran Dede duduk aja tiduran aja Emang gak berasa apa-apa? Gak berasa apa-apa Gak berasa apa-apa Gak berasa apa-apa Kita dong yang abnormal Bapaknya nih Sama dokter tuh Disuruh miring Dede miring Disuruh telentang Dede telentang Kakinya dilipat ya Dilipat gitu loh Tapi gak ada rasa tuh Gak ada Gak tau Kalau sesar Segini Aku mau cobain Kalau kita kebal sih bukan disitu Cuma satu sektor aja kan Dan cuma sekali sama hidup Kebal tuh sebab adan setengah badannya Nah kan sampe bawah Sampe bawah Karena kan sampe gak kalah kan disayap kan ya Tapi tetep ada-ada rasa serp pas di belaknya Berasa ya? Cuma gak sakit Cuma berasakan lagi ya? Tapi bila ngemenin terus gak selama proses operasi itu? Iya ada Oh kuat gitu? Dan yang lucu lagi si kakak tuh berusaha membuat Supaya Dede tuh tenang gitu ya Padahal dia tuh disuruh keliatan tegang banget Sayang, sayang tapi dia matanya merah terus dingin Kemudian si kakak gitu Kemudian si kakak gitu Dia tuh gak tau kiri kanan Oh pokoknya udah riwa dulu Dan si kakaknya kunang sih Orang Deddy nya aja udah tenang Yaudah pasrah semua udah Dede serah hitam Ya Allah Tolong ya Dede pengennya anak Dede selamat lah gitu Tapi bener liat? Anak Dede liat? 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 Pas ditutup lagi pun perutnya liat Iya Liat gue dong Tapi berani juga ya? Berani? Itu apa yang di jendok? Malah gue tanya Iya yang ditutup Yang hitam itu itu Gue gak tau Nanti lahiran Ditaruh Gue gak tau kenapa Tiba-tiba gue diseruduk sama itu Tim dokter Enggak jadi dia disuruh kan Motong talipusar Diseruduk Terus talipusar kan? Talipusar Terus talipusar itu gak tau gimana Kan kalau misalnya gunting dokter Itu kan tajem banget ya Amanya tuh gak ke gunting-gunting Si ininya Terus tiba-tiba dia Kayak lemes gitu Kan karena Di orang-orang lain pada ngeliatin dia Dia mau pingsan Jadi makanya dipegang Enggak Apa namanya Itu apa Udah deket penalti Jadi gue back lagi begitu Aduh anggar Gue gak tau Gue gak mau gunting itu tuh Gue gak tangan lemes banget ya Gak kena-kena Kok gak kena sih? Sama gak kena sih Gue cuman gitu Gak ada orang Walau Gumpang Gak apa-apa ada kemari sih Akhirnya keluar nih bayi gitu ya Yang ditunggu-tunggu juga Nah ini arti namanya sendiri apa sih? Nama lengkapnya Muhammad Muhammad Salah satu Nama yang paling banyak digunakan Di dunia ya Dan Nama Pak Lopoli di London juga Terusk Tauladen juga Terusk Seperti kita yang tau adalah Tauladen ya Bagi umat muslimnya Dan harapannya anak yang kita lahirkan Amin Bisa mencontoh Prilaku dari Baginda Rasul Amin Salah Salah Dan kata kedua Leslar Leslar itu kan kombinasi nama kita Oh itu kalian masukin juga Kedalam nama Abang El Muhammad Leslar Tapi sempet diskusi juga sih Saya Aneh gak ya Cuma banyak juga ke orang yang Kombinasi Nama kita juga Ada anak berdua juga Iya gabungan juga kakak Ada juga di belakangnya Apa Mesbareta Areta Venita Mesbahnya itu Misbah Lampu di sorga Susah banget Biar gak ada yang nyamain Coba-coba Yang dibilang mau Areta Bisa gak? Jadi Areta Gue kaya Wasit Itali Sikos Sikos Bonte 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 Dan kebetulan Udah gitu Kecil-kecil udah banyak fanbase baru gitu ya Nah Leslar Ini Sengaja Leslar Supaya apa Supaya nanti Kalau orang tuanya Udah Udah gak dicintai lagi sama Leslar Anak yang dicintai sama Leslar juga Sama-sama Leslar Rover Supaya mereka turun-temurun nih Oh anak-anaknya Turun-temurun Iya Benar-benar Jadi mereka tuh gak perlu Ganti nama IG Ganti nama IG Sampai dipikirin tuh Mbak Sampai dipikirin IG-nya Ganti gak usah ganti 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 Sampai Taruhin nama anak Tuhan Terus Selamat Leslar Abis itu Dan Leslar itu Nama PT kita Kebetulan Nama PT Nama perusahaan kita Leslar Inshallah nanti Inilah si Leslar Menerus Dari Oh Ininya Apa namanya Enterprise-nya lah Ibaratnya Dan Ketiga Alphati 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 Itu toko indola gue Salah satu Pulang dari Turki Lagi mana ya kan Pulang dari Turki Sebelum Justru gue pengen ke Turki Karena pengen Pengen ngeliat sejarah Benar-benar Kakak bikin nama ini tuh Sejauh sebelum Kita Mau menikah Gue udah pikirin Jadi gue udah pikirin Gue udah pikirin nih Gue kalau Anak gue sama si A Apa Nah anak gue sama si B Apa anak gue sama si C Emang siapa aja A-nya boleh tau A-nya siapa A-nya siapa Berarti Bisa Muhammad Lar Depannya aja Yang ganti Iya Kan visioner Oh iya visioner Tinggal nama depannya Bisa Visioner Bisa Berarti Mohamad Alphati Udah jadi pakem Tinggal kosong di tengahnya doang Siapa yang menjadi pendamping hidupnya Gue pengidolakan Alphati Dimana karakternya Yang karakter yang warga Seren banget ya 21 tahun Berhasil melakukan Pak Satinopel Ibu kota timur Pengapal Al-Quran Bertakwah Pemimpin yang cerdas Kena harapan Gue pengen anak ini Bisa jadi pemimpinan Yang memimpin Banyak hal ya Tiba aja Gue bukan Secara spesifik Bila pemimpin negara Tapi pemimpinan bisa banyak hal Memimpin suatu usaha Memimpin organisasi Asosiasi Rumah tangga juga pemimpin kan? Rumah tangga juga pemimpin Nah yang terakhir namanya Bilar Nomad Lester Al-Fati Bilar Bilar ini gue kasih naman belakang Naman belakang gue Ya harapannya Anak ini bisa meneruskan Supremasi orang tuanya Ibaratnya lah gitu Meneruskan kerajaan ini Kerajaan Bilar ini Ibaratnya Demi Bilar Benar-benar anak ini bisa jadi Fam Bilar ini bisa jadi Keluarga yang Nanti insya Allah Jadi orang-orang yang hebat Kedepannya Amin 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 Jadi harus lebih sukses Dari orang tuanya Amin Namanya aja doa ya Namanya doa ya Terus apa yang dirasain Perbedaannya Ketika sebelum ada BBL Babang L Sekarang udah ada Ya waktu menpes kurang sih Enggak ya Enggak ya Enggak Rasanya dibantul Apa dia Protes loh Nah Kurang anaknya diurusin Nah kita ada Apa tadi kasih kesempatan Untuk Sebelum kita kesini ya Dari Fans-fans kalian Ada yang mau nanya apa Niti pertanyaan Oke nah ini kita akan langsung Tanyain Ini adalah Tanya tamu ya Ini ada dari Ad Mila Ocha Underscore make up Wah ini kayaknya MUA nih kayaknya ya Pertanyaan ada dalam Mau tanya nih Siapa yang paling cemburuan Atau possessive Bilar atau Lesti Nah ini siapa nih Paling cemburuan Dari siapa dulu nih Ya Ini kan gini Dulu masih laba Tapi belum untung Sekarang udah margin Jadi kan Semenjak dide punya anaknya Memang jujur Waktu dide tuh Lebih banyak untuk anak Ketimbang sama kakak Nah dari situ Saya bilang Kamu udah Kayak dulu lagi Intinya waktu dide tuh Lebih banyak untuk L Ketimbang sama kakak Aneh ya Cemburnya sama anak Tapi aneh loh Itu waktunya kebanyakan Buat L Alamat dulu gak dipikirin juga Bukan pak beda Beda keluarga Beda keluarga Beda keluarga Beda keluarga Kalau binar Lesti paling cembur Pas kapan Pernah sih Pas ke Bali dulu Tapi belum menikah Belum menikah itu Belum menikah itu Dia ini apa Dia lebih intense Teleponannya Padahal dia gak begitu Gitu Dia itu gak Bukan tipik Tipik kalau orangnya Ngecat mulut Terus nelpon Terus kenapa saat itu Begitu Ya dede hanya berusaha Untuk ya Jangan deh Jangan Dia jangan nyebur Amal hal-hal yang Enggak Enggak deh Padahal tuh Sebenernya si kakak tuh Dede juga yang mengizinkan Ya sok silahkan Kalau mau pergi ke Bali Memang di Bali ada siapa sih Sampai kembur Mau main bola Bola doang Bola doang Karena sayang Pastikan kita kalau sayang Kan gak mau lepas Gitu dong Gitu Kakak ini di Bali Banyak bule Kakak hati-hati Tapi segitu Berarti protektif Protektif sayang dong Itu pas awal-awal juga sih Awal-awal Tapi sekarang mah udah Saling percaya ya Gue kan udah berhasil Ngebangun kepercayaannya Gaya macam Udah Udah Kebangun ya Iya Gue udah bangun Jadi bangunnya Biasanya jam 10 Jam 11 Beda pak Bangun tidur Kebangun kepercayaan Membangun tidur Itu beda pak Beda Yang bangun apa pak Iya Kepercayaan Kepercayaan Jam 12 Sama aja Oke next next Ini ada Ad baby Christy 25 Tips menjaga hubungan harmonis Ala Leslar Gimana Ya kalau dari saya sih Pentingnya Sebuah komunikasi Kunci Kunci sebuah hubungan Itu adalah komunikasi Oh komunikasi Dan kita Apa ya Kita setiap malam selalu Agendain malah Agendain untuk Dip talk Atau pilot talk lah Oh sebelum tidur Sebelum tidur Kita ngobrol Kita diskusiin Apa nih Besok rencana kita apa Atau Evaluasi dari apa yang terjadi Sebelumnya Apa yang terjadi hari ini Kita evaluasi Gitu gitu loh bang Apa yang Apa hari ini Yang kita Gak nyaman Dengan pasangan kita Apa yang kita Bikin pasangan kita gak nyaman Kita utarakan saat itu Oh jujur aja ya Itu setiap malam tuh Setiap malam Kan mau Pernah gak dari pilot talk ada berantem Malah jadi berantem Malah jadi berantem Jadi diskusi-diskusi Bukan berantem Berantem Abis itu pilot talknya besoknya kita bahas Oh Ini kan ada next episode Nunggu sekolah yang satu ini Gak sampe lah Karena kita Kalau lagi ribut kecil Iya pengen sih langsung Kita pengen langsung selesain Gak pengen berlarut-larut Jadi Paling jarang berantem berarti Apa Jangan berantem berarti Termasuk jarang Paling intik-intik kecil lah Paling pendung-pendungan Sisi pendapat Undung-pendungan aja paling Merajuk gitu ya Merajuk Tapi abis itu udah gitu-gitu ya Pasangannya lurus-lurus aja ya Kayaknya Enggak Enggak juga ya Berantem yang paling gede gitu Selama kalian ketemu Kenal Enggak sih Alhamdulillah Alhamdulillah ya Jangan sampe ya Karena dalam hati mereka Iya lah lu Setahun juga belum Belum lu kali ya Belum setahun ya berarti Belum Belum Jangan sampe lah Ini pertanyaan terakhir dari si netizen ya Numpang tanya sukses di usia muda Gimana caranya? Tuh dari In the box Underscore IDN Gimana caranya sukses usia muda? Ya caranya nikah muda nih Kalau mereka Ya kan? Kalian kan termasuk yang pasangan yang muda Untuk menikah gitu ya 20an kan? Orang-orang kan sampe mikir Biasanya tuh di usia-usia kalian ini kan masih ya Masih struggling banget lah gitu Tapi kalian tuh membuktikan bahwa Malahan dengan menikah Tempat rejeki yang luar biasa Nah ini apa sih yang kalian lakuin? Atau mungkin ada apa sih Ada apa Menurut pengalaman mereka aja Oh pengalaman aja deh Apa ya? Ya kunci keberhasilan ya Kalau menurut gue sih Ada dua sebenarnya Ada dua sisi Teknis sama non teknis Menurut gue ya Teknisnya tuh adalah apa? Teknisnya tuh yang berkaitan dengan Usaha kita apa sih untuk menuju keberhasilan? Yang pertama adalah fokus Konsisten Dan terus mencoba ya Jangan lupa nalaman Non teknisnya apa? Non teknisnya ya Lu berbuat baik Dari sesama Karena Ketika kita yang berbuat baik dengan siapa Dengan siapa pun Kita gak pernah tahu Dari mulut siapa doa itu Dijaba Masya Allah Ada lagi nih sesuatu yang mungkin Ini sama kalian ya Jadi Banyak fans Tadi yang awal ya kan Banyak fans Tapi hati juga pasti akan Menyeimbangkan gitu Beriringan ya Bagaimana cara kalian untuk menghadapi itu Karena kalau kita lihat Kadang-kadang rasanya Omongan tajam itu Lebih tajam daripada Biso kadang-kadang Kalian misalnya Kadang-kadang karena mereka kan Urusannya cuma sama handphone sama jempol ya Jadi gak ada pertanggung jawaban dari apa yang diutarakan Mau ngomong sih anaknya kadang-kadang bisa aja keluar Cara kalian merespon itu gimana? Karena kalian termasuk tipikal yang santai aja gitu Karena pasti banyak kan Fans kalian militan banget gitu ya Kalau bener ada yang seneng Ada yang gak suka gitu Tapi kalian tuh kayaknya ya udahlah Terserah deh Nah ini Apa yang sebenarnya terjadi itu Apakah bener kalian yaudah terserah Atau sebenernya dipikirin juga Kalau diri pribadi sih Sama sekali gak dipikirin ya Karena Buat diri gini Logikanya Kalau kita hidup Tergantung kepada orang Dan mengikuti omongan orang Kita gak bisa nikmatin Dan kita gak akan tenang Kalau dede sih lebih ke yaudah Dede lakuin apa yang nyamannya Dede lakuin di dunia ini Terus berbuat baik kepada semua orang Orang mau menilai dede gimana-gimana Itu terserah itu penilaiannya mereka gitu Tapi selagi urusan dede dengan Tuhan dede Baik gitu Berusaha jadi orang yang baik Yaudah Oh iya Jangan hidup dari penilaian orang ya Capek ya Capek ya soalnya Gue berpikir apa ya Yaudah kita jalanin aja hidup kita Kita gak minta makan sama mereka Dan Apa ya Gue juga sempet bilang sama Lesti Saat kita nikah agama Lalu kita publikasikan Gue sempet Ngingetin ya Bahwa Ini kemungkinan akan jadi kontroversi Yaudah Pro kontra lah Pro kontra lah Akan jadi pro kontra lah Ibaratnya gitu Ya Terus Gue bilang sama Lesti bahwa Yaudah sayang kita jalanin aja Biar Tuhan yang menilai Biar Tuhan yang menilai Karena Kita Hanya berharap Penilaian Tuhan Bukan penilaian manusia Karena Penilaian manusia Atau Omongan manusia Hanya dinilai sepanjang tenggorokannya Tapi penilaian Tuhan Akan menyertai kita sepanjang masa Gak ada abisnya ya Dan gak kena ada abisnya Ngikutin orang juga gak kena ada abisnya Yaudah yang tau Yang ngejalanin hidup kan kita Bukan orang lain Selebihnya yaudah Biarkan orang yang menilai Kita gak merugikan mereka Dan anggap aja itu transfer pahala Mereka buat kita lah Kalaupun mereka masih ada pahalanya Yang bilang siapa ya Ustadz ya Ibaratnya Kalau Fitri diomongin jelek sama orang Apa namanya Kalau kita gak bales Itu tanggung jawab dia sama Tuhan ya Kalau kita bales Tanggung jawab kita Dengan apa yang kita lakuin Gini gitu Benar juga tadi Berarti kan gak usah dibales Kalau misalnya itu Mas transfer pahala kan Masya Allah Ini masih mudah loh teman-teman Tapi mereka udah berpikirnya dewasa ya Ini sebagai penutup ya Misalnya suatu saat nanti BBL Nonton tayangan ini Dalam keadaan udah dewasa Berapa tahun 80 lah Pak selamaan Misalnya nih 17 tahun kan Dia di masa-masa dewasa Teman-teman dewasa Ngkong-ngkong 20 lah 20 atau 30 misalnya Mungkin dia juga udah mau berpikiran Wah ini udah siap nih Mana kan ngeliat kalian Menikah muda gitu Apakah mungkin dia juga akan Nikah juga sama muda Nah ini mungkin ada persen-persen dari orang tua Misalnya kamera ini Dia lagi nonton Baby L ada disana Sekarang memang masih bayi Tapi pas tadi udah gede lagi nonton Mau ngomong apa kalian Pokoknya bunda berharap Abang L Bisa menjadi Orang yang soleh Bermanfaat untuk banyak orang Dan bisa membantu banyak orang Dalam segi apapun Terus apa ya Yang paling penting sih Jangan pernah hidup menyakiti orang lain Itu aja sih Masya Allah Karena kalau kita menyakiti orang lain tuh Dia dirasa Kayak kita mau melangkah tuh Sempit banget Mau kemana tuh sempit banget Tapi kalau kita baik sama Orang banyak Insya Allah yang saya akan Banyak juga gitu Doa baiknya akan banyak Amin Masya Allah Ini doa seorang ibu ya Jadi mungkin saat-saat nanti Dia udah diprofesiin jadi apa Ngikuti pesan ibunya Gak tepat lagi ngeliat itu Ya bener emang Ibu saya udah Ngemesen ngeliat dulu Berapanya belum? Bapanya BBL lagi nunggu nih BBLnya Apa ya? Ya yang pasti Kamu adalah anugrater ini Buat kami Dan Orang bilang kalau Kita gak bisa memilih Dengan siapa Dari rahim siapa kita dilihatkan Namun Kamu harus tahu bahwa Orang tua kamu adalah orang-orang yang Orang tua yang patut kamu banggakan Orang tua yang insya Allah Akan Memberikan Segala Segalanya buat kamu Akan memberikan Pikiran dan tenaganya Untuk hanya untuk kamu Insya Allah nanti Ketika kamu menonton ini Kamu sudah dalam kondisi Dimana kamu Sudah menjadi orang yang lebih baik dari kami Jauh lebih baik dari kami Orang yang Bijaksana Dan Menjadi sesuatu yang bermanfaat Buat banyak orang Insya Allah kamu bisa menjadi Pemungkinan baik Mungkin Kamu patut berbangga Punya orang tua seperti kami Namun Saat menonton ini Kami pastikan bahwa Kami yang sangat bangga Punya anak seperti kami Masya Allah Itu saja Terus Cari Pasangan Yang tidak hanya mencintai kamu Juga mencintai keluarga kamu Pasangan yang bisa mengerti kamu Pasangan yang bisa menjadi pelengkap Dalam diri kamu Jangan cari yang sempurna Tapi carilah sosok yang bisa melengkapi kekurangan kamu Untuk menjadi lebih baik Ini luar biasa nih Bapak dan Bunda sudah ngasih pesen yang luar biasa untuk Abang L Ya mudah-mudahan ini semua doa-doa yang disampaikan sama Bunda Sama Papa Semuanya juga bisa terwujudkan Amin Ini semuanya dari Papa dan juga Bunda nih Semua pada bilang Pokoknya bermanfaat banyak orang Baik sama orang Selalu itu yang di pesen ya Karena Kalau kita baik sama orang Bener doa-doa itu pun akan selalu Balik ke kita tunggu ya Insya Allah ya Nah dan juga untuk banyak orang nih Para emak-emak Sudah dengarkan Tolong dicatat Nanti ingetin baby Bapak kamu Masa nini nih Dijaga Selalu di DM ya Bapak kamu udah ngomong begitu Kamu begitu Jadi diingetin sama mama Terima kasih ya Terima kasih lho obrolannya Masya Allah Luar biasa Ternyata ada banyak kedewasaan Yang didapatkan dari seorang kibilar Yang usianya Mungkin kita bedanya Cuma 2-3 tahunan Apa-apa? Bukan Benar-benar Kita benar ketambang hari 2-3 tahunan Oh iya 2-3 tahunan 2-3 tahunan 2-3 tahunan Ada 2-3 tahunan Tapi ternyata kita lihat Value keluarga ini Bukan apa namanya Yang orang bilang Instan ketemu Langsung menikah Enggak Tapi ternyata Emang mereka Ngelewati dengan proses-proses Dengan adab-adab yang baik Ketemu orang tuanya Gentle Kemudian berintis karir Sampai kemudian Membangun Sesuatu dari nol Sampai akhirnya Menjadi seperti sekarang ini Ini sebuah proses Yang udah diatur sama Allah Sebenarnya Yang pastikan Gak mungkin tiba-tiba Tiba-tiba dijodohin sama Lesti Atau kalian berjodoh Kemudian rezekinya datang Mengikuti Kan Awal 2020 Kalian juga kepikiran itu kan Yang kepikiran Ini pasti sudah ada yang Sudah ada yang Sudah ada yang Masya Allah Terima kasih nih Lar Terima kasih Mohon maaf dan batiknya Terima kasih juga Ya udah L Udah 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 Belum Silat Oh silat Parah lah Gitu ya Ya temen-temen Hikuti Panjang Hanya di Silat 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 Itu kalau Enya diganti Uruf lain Bisa bahaya Silat Gue denang Lagi Aduh Gue ada karena Dia ngomong gitu Dia disulit Sulit Sulit Itu kan jawaban tekan-teki Gampang apa yang paling tekan-teki dalam tubuh Silit Kenapa bisa itu Soalnya angin lewat situanya yang jerit Oke kita pamit ya Assalamualaikum 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 Angin aja njerit Angin aja njerit Buang Engga Sub indo by broth3rmax